Kulit merupakan salah satu panca indera dengan berbagai macam fungsi penting seperti sebagai alat peraba, alat pengeluaran kelanjar keringat, serta pelindung organ di bawahnya. Namun sayangnya sebagian orang memiliki kulit berbeda dari manusia pada umumnya. Kondisi yang disebabkan karena kelainan genetik ini membuat kulit mereka mengalami kondisi yang sangat langka. Bahkan kasusnya hanya terjadi satu di antara ratusan ribu orang di dunia. Memirsa, berikut kami telah merangkum beberapa kisahnya dalam 7 kasus penyakit kulit sangat langka di dunia versi on the spot. Diawali dengan kisah anak perempuan berusia 6 tahun bernama Zai Simrui. Anak asal Cina ini mengidap penyakit aneh yang membuat hampir separoh bagian tubuhnya ditumbuhi bulu-bulu halus menyerupai bulu kucing. Oleh kawan-kawannya, Zhao pun dijuluki gadis kucing atau cat girl. Menurut sang ayah, bulu-bulu di tubuh Zhao mulai tumbuh sejak 1 tahun lalu. Pertumbuhannya terus meluas hingga separoh tubuhnya telah tertutup bulu-bulu hitam. Kondisi Zhao ini membuat sang ibu dari desa Changshan dekat Luzhou, provinsi Sichuan Cina ini, khawatir dan ketakutan. Ia memilih untuk meninggalkan anak dan suaminya. Sebelumnya, para dokter menjelaskan bahwa kelainan Zhao hanyalah tanda lahir. Namun, bulu-bulu yang kini semakin meluas membuat pihak keluarga bertanya-tanya. Sang ayah ingin sekali membawa anaknya ke dokter untuk dilakukan perawatan atau operasi. Namun, semua itu urung dilakukan karena terkendala masalah ekonomi. Dan setelah kisah mereka dimuat media internasional, beberapa donator mengulurkan tangan untuk membantu Zhao. Si gadis kucing pun kini telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Berikutnya adalah kisah Alisa Donvan. Dennis kecil berusia 5 tahun ini menderita kelainan kulit langka bernama Harlitz Junctional Epidermolysis Bullosa atau EB. Penyakit ini hanya menyerang 1 dari 1 juta anak di dunia. Penyakit langka yang dihidapnya membuat kulit Alisa mudah melepuh meski hanya mendapat sedikit sentuhan. Bahkan, Alisa diponis dokter beresiko terkena infeksi mematikan akibat penyakitnya ini. Namun, Alisa tetap semangat pergi ke sekolah. Dengan kondisinya ini, Alisa tidak pernah mengelum dan merangkai kesakitan. Kedua orang tua Alisa melakukan pengawatan ekstra pada buah hatinya. Mereka harus berhati-hati dengan kulit repuputrinya sampai untuk memeluk dan menciumnya pun tak leluasa. Kondisi bungsu dari 4 bersaudara ini membuat kulit di lutut kirinya telah hilang karena terkelupas. Hal ini membuat Alisa tak bisa meluruskan kakinya. Bahkan, saat berjalan, Alisa mengalami kesulitan karena jari-jari kakinya mulai menyatu. Bocah yang tinggal di Dark Fort Kent Ingress ini membutuhkan tindakan operasi sesegera mungkin untuk memisahkan jari-jarinya. Gadis imut ini terpaksa harus mengkonsumsi makanan lembek agar tak melukai mulutnya. Belakangan, Alisa hanya makan melalui selang yang dipasangkan pada perutnya. Dermatografia adalah kondisi kulit yang sangat sensitif terhadap apapun termasuk cahaya matahari. Paparan cahaya matahari sebentar saja dapat menimbulkan bercah kemarahan di kulit. Dan inilah yang dialami oleh perempuan asal Amerika Serikat, Ariana Page Russell. Dengan penyakitnya ini, Ariana tak bisa sembarangan menggaruh kulitnya. Karena hal ini akan meninggalkan warna kemarahan. Awalnya, perempuan asal Brooklyn, New York ini merasa malu dan tidak nyaman. Namun dengan kemampuan fotografinya, Ariana malah menjadikan penyakitnya ini sebagai media seni. Ariana membuat penyakit dermatografianya menjadi teknik melukis kulit. Ia membuat sejumlah karya di atas kulitnya seperti canvas bagi seorang pelukis. Berbagai karya telah ia ciptakan, dari ukiran, tulisan, hingga bentuk-bentuk abstrak. Saat bentuk-bentuk ini mulai muncul, ia harus segera mengabadikannya dengan kamera. Sebab karyanya ini akan hilang dalam 30 menit. Ia berharap apa yang dilakukannya bisa memberi semangat pada penderita dermatografia lainnya. Gadis kecil asal Inggris bernama Annabelle Whitehouse ini menderita penyakit kulit ichthyosis. Kondisi yang dideritanya ini membuat kulitnya mengelupas setiap hari. Permukaan kulitnya juga memerah dan juga bersisik seperti ular. Setiap hari, sang ibu Sonia harus membalut kulit putrinya. Ia juga harus mengoleskan krim pengelupas kulit di seluruh tubuh Annabelle setiap malam agar kulit putrinya tidak menjadi keras. Kulit di wajah dan tangannya juga harus dioleskan krim setiap 30 menit. Pada orang normal, permukaan kulit akan berganti setiap 2 minggu sekali. Tapi pada Annabelle, hal ini terjadi setiap hari karena produksi sel-sel kulitnya terlalu cepat. Sampai saat ini, para ahli belum mengetahui apa yang menyebabkan timbulnya ichthyosis. Namun, dugaan terkuat penyakit ini disebabkan karena mutasi genetik. Penyakit ini diperkirakan diderita 1 dari 200 ribu orang Amerika Serikat. Annabelle adalah salah satu penderita karena faktor keturunan. Kedua orang tuanya adalah pembawa sifat yang menurunkan penyakit ini pada anaknya. Terlayan dengan penyakit kulit langka membuat Chantal Brown yang selalu menjadi bahan olok-olok teman-temannya semasa kecil. Chantal adalah salah satu orang pengidap vitiligo. Sebuah kondisi kulit di mana pigmentasi tidak menyebar secara merata. Vitiligo terjadi karena sistem kekebalan tidak berfungsi dengan sewajarnya selama masa kandungan. Jumlah pengidap kondisi ini kurang dari 1% dari populasi dunia. Penyakit ini tidak menolak, namun juga belum dapat disembuhkan. Chantal menggabarkan masa kecilnya sebagai masa tersuruan dalam hidupnya. Orang-orang menetapnya dengan pandangan berbeda dan memanggilnya dengan sebutan sapi, zebra, dan lain sebagainya. Setelah keluarganya pindah dari Kanada ke California, Chantal memutuskan untuk memulai hidup baru. Ia meyakinkan dirinya jika kondisinya tidak akan menjadi batas pencapaian hidup. Dengan semangat itu, Chantal mendaftar dalam audisi pencarian bakat sebagai model. Sebagai salah satu finalis, Chantal memiliki kesempatan untuk berpose bersama dengan model papan atas seperti Tara Banks. Penampilnya yang penuh kepercayaan diri berhasil mengantarkan dirinya menjadi seorang model. Ia berharap apa yang ia lakukan menjadi inspirasi bagi para pengidap Vitiligo lainnya. Penduduk di Desa Araras di Brazil menderita penyakit yang disebabkan karena faktor genetik. Desa Araras merupakan rumah bagi beberapa penderita penyakit kuliturunan dengan sebutan Seroderma Pigmentosum atau XP. Penderita penyakit ini sangat peka terhadap sinar ultraviolet dan rentan terhadap kanker kulit. Hal ini tentu sangat memeratkan karena sebagian besar masyarakat Araras bermata pencaharian sebagai petani. Penyakit ini ditandai dengan munculnya benjolan pada wajah. Semakin lama akan menimbulkan tumor atau kanker. Namun tak hanya kerusakan kulit saja, 1.5 dari penderita XP juga menderita tuli, kejang otot, dan keterlambatan perkembangan. Lebih dari 20 orang penduduk Araras menderita penyakit XP. Dan kasus ini terjadi 1 di antara 1 juta orang di seluruh Amerika Serikat. Para pakar mengatakan bahwa tingginya angka kejangkitan di Araras disebabkan karena beberapa sesepuh dan pendiri desa ini adalah pembawa penyakit itu. Inilah yang membuat penyakitnya diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya ketika penduduk desa ini saling menikahi satu sama lain. Berikutnya adalah My Mighty Hali. Bocah asal Cina ini menderita kelainan fisik yang membuat permukaan kulit di punggungnya kian mengeras. Kulit My Mighty ditumbuhi sel kulit keras yang semakin membesar sehingga terbentuk mirip tempurung kura-kura. Tubuh My Mighty pun menjadi bungkok karena kaku oleh desakan tempurung ini. Selain sakit secara fisik, My Mighty juga harus menerima ejekan dan cemoh dari teman-temannya. Mereka menjuluki My Mighty sebagai anak kura-kura. Pada 2010 silam, Bocah asal Cina ini telah menjalani operasi pengangkatan tempurung di punggungnya. Ia dioperasi selama 2 jam di rumah sakit militer di Provinsi Xinjiang. Sebenarnya sang ayah ingin operasi itu dilakukan sejak lama. Namun tim dokter mengatakan bahwa operasi hanya bisa dilakukan saat usia My Mighty sudah berusia 8 tahun. Kini ia sudah bisa menjalani kehidupan normal karena tempurung kura-kura di punggungnya sudah hilang. Hanya saja bekas tempurung ini masih meninggalkan jejak berwarna kehitaman. Pemirsa, itulah ketujuh penyakit kulit langka versi on the spot.